Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi hari ini kita akan mencoba mengganti LCD ini ini adalah Asus Jetpon 4 selfie kita akan memiliki sekitar abis 2 tahun yang lalu kondisinya LCD-nya ini tetap tetap seperti ini tapi secara touchscreen dia masih 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 bisa digunakan namun beberapa fitur beberapa fitur seperti kamera kamera masih normal normal Hai namun kamera selfie juga sudah berterganggu tapi kalau kita ganti dengan lensa wide-nya aman baik-baik saja Oke Wih kalau misalnya kita bikin ikat Hai agak-agak susah ya kita jump Zoom selesai Zoom bisa sekarang bisa karena tidak kita akan coba refresh ini resepsi ini yang baru ini adalah yang baru kita beli kemarin harganya sekitar 300.000an atau apakah ini asli atau tidak ini adalah protokol ASUS Zenfone 4 selfie gimana tutorialnya jangan tetap di sini ya pertama kita akan off kan dulu casing softcase dulu terus yang kita gunakan nah ini kita coba bongkan misalkan ini lubangnya dan kita ukuran 25 mili kemudian pakai cutter apa setrikaan karena hair dryer tidak ada selamat menikmati 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 selamat menikmati